Hari ini saya sedang berada di Jalan Raya Lumbir atau tepatnya di Jalan Raya Bandung Purwokerto, tepatnya di Desa Kedunggede. Baik, pemirsa sore hari ini telah terjadi keselakaan lalu lintas yang melibatkan dua kendaraan pemirsa, yaitu sebuah pick-up dan satu mobil kijang. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Bulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Baik, selamat sore Tribuners, saya Pinggi Sianggrani, wartawan Tribun Jatang dari Banyumat. Kali ini saya sedang berada di Jalan Raya Lumbir atau tepatnya di Jalan Raya Bandung Purwokerto, tepatnya di Desa Kedunggede. Baik, pemirsa sore hari ini telah terjadi keselakaan lalu lintas yang melibatkan dua kendaraan pemirsa, yaitu sebuah pick-up dan satu mobil kijang. Diduga keselakaan ini terjadi karena adanya adu banteng di antara keduanya pemirsa. Untuk saat ini korban yang meninggal dunia di tempat itu ada seberjumlah tiga orang pemirsa, sedangkan korban lainnya luka-luka kemudian ini dibawa ke puskesmas lumbir pemirsa. Jadi bagi Anda yang akan melintasi Jalan Raya Bandung Purwokerto, tepatnya di daerah lumbir, harap berhati-hati pemirsa. Karena memang arus lalu lintas saat ini sedang terhambat pemirsa karena memang sedang proses evakuasi mobil atau kendaraan dan juga evakuasi korban pemirsa. Ini suasana sangat ramai sekali pemirsa. Bagi Anda yang akan melintas di Jalan Raya Lumbir ini harus bersabar karena akibat keselakaan ini arus lalu lintas di sepanjang Jalan Raya Lumbir terhambat pemirsa. Atau tersendat kurang lebih terjadi kemacetan sekitar beberapa kilometer pemirsa baik itu dari arah barat maupun dari arah timur. Bagi pemirsa ini merupakan PKP atau tempat kejadian perkara di tempatnya di desa Kedungudai pemirsa. Ini ratusan warga berkumpul di sepanjang jalan untuk melihat proses evakuasi korban dan juga evakuasi kendaraan pemirsa. Untuk mobil sendiri pemirsa yang terlibat yaitu satu buah pick up dan satu mobil kijang. Untuk pick up sendiri ini bisa dilihat dengan nomor polisi R8363 WMK. Jika dilihat ini merupakan mobil pemiliknya itu warga Cilaca pemirsa. Jadi bagi Anda yang memang memang anggota keluarganya memiliki mobil ini harap segera konfirmasi ke Satlantas, Polres, Banyumas atau ke Polsek Lumbir pemirsa. Ini pemirsa proses evakuasi korban. Ini ambulans sudah menjemput korban. Total korban yang meninggal dunia ada tiga orang. Sedangkan untuk yang mengalami luka berat sudah dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Lumbir pemirsa. Kronologinya gimana ya Mbak? Kronologinya menurut informasi yang kami dapatkan di lapangan bahwa mobil pick up ini melaju dari arah timur hendak ke barat. Sedangkan kijang ini melaju dari barat ke timur. Terjadi adu ganteng di antara keduanya pemirsa. Pemirsa, bagi Anda yang sedang melintas di jalan raya Lumbir, Wangon atau di Bandung Purwokerto ini harus bersabar pemirsa. Karena memang kepadatan harus selalu lintas. Ini terjadi pemirsa, kemacetan terjadi. Ini pemirsa warga memenuhi bahu jalan di jalan raya Lumbir ini pemirsa. Proses evakuasi korban yang meninggal dunia saat ini telah berlangsung dan ini akan dibawa ke Puskesmas Lumbir. Demikian mobil yang laka apa Mbak? Mobil yang laka itu unitnya yaitu kijang dan satu buah PK pemirsa. Jadi demikian pemirsa informasi yang dapat kami sampaikan dari lokasi kejadian. Terima kasih telah menyaksikan live report ribun jatang hari ini.